TNI Mengalahkan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dalam konteks pemberontakan atau konflik bersenjata bukanlah langkah yang dianjurkan dan memiliki konsekuensi serius bagi stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai alternatif, fokus utama seharusnya pada upaya damai, dialog, dan penyelesaian konflik secara diplomatis. Namun, untuk memahami dari perspektif strategis, berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diambil oleh kelompok pemberontak dalam skenario teoretis, meskipun ini tidak berarti disarankan atau didukung. 1. Strategi Gerilya Mobilitas Tinggi Kelompok pemberontak seringkali mengandalkan mobilitas tinggi untuk melakukan serangan mendadak dan kemudian mundur dengan cepat. Mereka menghindari pertempuran terbuka dan menggunakan medan yang sulit untuk keunggulan mereka. Serangan mendadak dan sabotase melakukan serangan mendadak terhadap target-target strategis seperti fasilitas militer, infrastruktur vital, dan jalur suplai. Sabotase terhadap fasilitas logistik dan komunikasi juga dapat mengganggu operasi militer TNI. 2. Dukungan Lokal Membangun dukungan dari masyarakat kelompok pemberontak sering berusaha membangun dukungan dari masyarakat lokal dengan menunjukkan bahwa mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dukungan ini bisa berupa perlindungan, informasi, dan logistik. Propaganda dan perang informasi menggunakan propaganda untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal serta internasional. Menyebarkan informasi yang menguntungkan mereka dan merusak citra TNI. 3. Adaptasi dan Inovasi Penggunaan Teknologi Menggunakan teknologi modern seperti perangkat komunikasi terenkripsi, drone untuk pengintaian, dan media sosial untuk koordinasi dan propaganda. Adaptasi taktik Mengadaptasi taktik berdasarkan respon TNI. Jika TNI memperkuat patroli, kelompok pemberontak bisa beralih ke taktik yang lebih tersembunyi atau tidak terduga. 4. Aliansi dan Dukungan Eksternal Terima kasih, Madam Chair. Menurut-menurah Permanent Forum, saya Muhammad Abdullah dari Aceh, Sumatera. Saya berdiri sebelum Anda hari ini untuk menambahkan hati. Mendapatkan dukungan internasional, mencari dukungan dari negara atau organisasi internasional yang memiliki kepentingan atau simpati terhadap perjuangan mereka. Dukungan ini bisa berupa logistik, finansial, atau bahkan dukungan diplomatik. Koalisi dengan kelompok lain, berkoalisi dengan kelompok pemberontak lain yang memiliki tujuan serupa untuk memperkuat posisi dan meningkatkan sumber daya. 5. Strategi asimetris Menghindari pertempuran terbuka, menghindari pertempuran langsung dengan TNI yang lebih superior dalam hal jumlah dan persenjataan. Lebih fokus pada serangan kecil dan serangan mendadak. Eksploitasi kelemahan, Mencari dan mengeksploitasi kelemahan dalam operasi dan strategi TNI. Ini bisa termasuk serangan terhadap titik lemah dalam pertahanan atau logistik. 6. Penyusupan dan infiltrasi Infiltrasi ke struktur pemerintahan, menyusup ke dalam struktur pemerintahan atau militer untuk mengumpulkan intelijen atau bahkan mempengaruhi keputusan dari dalam. Penggunaan intelijen Mengumpulkan intelijen tentang gerakan dan rencana TNI untuk merencanakan serangan yang lebih efektif dan menghindari jebakan. 7. Penyelesaian non-kekerasan Dialog dan negosiasi Menggunakan kekuatan dan posisi mereka untuk mendorong dialog dan negosiasi dengan pemerintah. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian damai yang memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili. Menggalang dukungan politik Mendapatkan dukungan dari partai politik atau tokoh berpengaruh yang bisa membantu dalam proses negosiasi dan mencapai penyelesaian yang diinginkan. Kesimpulan, Meskipun strategi-strategi di atas secara teoretis dapat digunakan oleh kelompok pemberontak untuk menghadapi kekuatan militer yang lebih besar seperti TNI, penting diingat bahwa konflik bersenjata selalu membawa dampak negatif yang signifikan bagi semua pihak, terutama masyarakat sipil. Penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, dan solusi damai adalah cara yang paling etis dan efektif untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Mengedepankan upaya diplomasi dan rekonsiliasi jauh lebih bermanfaat daripada mengandalkan kekerasan dan peperangan.